Assalamualaikum Wr Wb Kita masuk ke muka surat 19 Faedah yang ketiga dari musibah dan kesulitan adalah Bahwasannya Allah SWT menjadikan kesulitan-kesulitan itu sebagai rahmat bagi orang mu'min Ini menunjukkan pentingnya untuk memiliki bu'din nazar Melihat jauh dan melihat kepada akibat Dohirnya kesulitan tapi ternyata dibalik itu ada rahmat dari Allah SWT Baik Di antaranya Masalah ini adalah Hadis yang datang dari Aisyah radiyallahu anha zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam Isteri nabi sallallahu alaihi wasallam Talat Beliau bercerita Sa'alatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma'ani ta'un Saya bertanya kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentang ta'un Tentang apa? Penyakit khusus ta'un yang menyebar Atau keumuman wabak Ada khilaf Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar Fa'akbarani annahu azabun yaba'asuhullahu ala mayyasha Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabari saya Bahwasanya ta'un adalah siksaan yang Allah kirimkan Kepada orang yang dia kehendaki Wa'anna allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin Dan Allah jadikan Ta'un itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman Sebagai mana dalam hadis yang lain Dia ini adalah rejizun Yang Allah ta'ala kirimkan kepada Bani Israel Lalu dia ini Ta'un ini tersisa di bumi Bertebaran di bumi kemana-kemana Sesuai dengan yang Allah kehendaki Untuk menyiksa orang kafir Dan untuk menghapus dosa-dosa orang mu'min Bahkan mu'min boleh terangkat Kepada derajat mati syahid Yang meninggal karena ta'un Laisa min ahadin yak'u ta'un Fayan kusufi baladihi sabiran muhtasiba Tidak ada seorang pun Yang Tatkala terjadi ta'un Lalu dia tinggal di negerinya Dalam keadaan bersabar Dan mengharapkan pahala Dalam riwayat yang lain adalah Fibaitih Tapi ini riwayat yang syazah Di rumahnya Tidak harus di rumah Tapi yang penting apa? Tetap di negerinya Tidak ada yang menimpanya Kecuali apa yang Allah tetapkan untuknya Kecuali dia akan mendapatkan Seperti pahala orang yang mati syahid Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Wa ta'un Kuruhun Tahruju Fil jasad Ta'un itu adalah Luka-luka Yang keluar dari jasad Fatakunu Filmarovik Ya itu apa? Boleh jadi Ya itu Luka yang lama Yang bernanah Kuruh Ya itu apa? Di siku Awil abad Di ketek Di ketiak Awil aidi Di tangan Awil asabi Di jari jemari Wasairil badan Dan anggota badan yang lain Wayakunu ma'ahu Waramun Wa'alamun syadid Disertai dengan Waram Yaitu apa? Bengkak-bengkak Polanya macam bisul Atau lebih besar lagi Dan rasa sakit yang amat sangat Wa ta'rujutil Kalau kuruh Ma'aluhaid Dan Luka-luka itu keluar Disertai dengan Gejolak panas Wa Yaswaddu Mahawali Dan sekelilingnya itu Berwarna kehitam-hitaman Awil abad Atau berwarna Kehijau-hijauan Awyahmar Berwarna kemerah-merahan Humrotan Banafsajiyah Gak tau ini Banafsajiyah Gak disebutkan dalam Ceritaan kaki Intinya adalah Apa? Kemerah-merahan Kadiroh yaitu Merahnya merah yang keruh Dan terjadi penyempitan hati Penyempitan jantung Dan mengalami muntah Ini disebutkan dari apa? Syarah suhae muslim Punya imam nawawi Al-fa'idatul rabi'ah Fa'idah yang keempat Al-nasru wa'at-tam'kinu Lil-mustadu'afin Kesulitan-kesulitan Itu Justru akan Mendatangkan Pertolongan Dan Kemenangan Tam'kin Kekuasaan Seringkali Tam'kin artinya Kekuasaan Atau Keleluasaan Untuk orang-orang Yang tertindas Wadifa'ullahi'anhum Dan Pembelaan Allah Untuk mereka Wastijabatuhu Lidu'a'ihim Indah syiddah Dan Dia mengabulkan Doa mereka Ketika Di masa Kesulitan Di masa yang Susah Ini diantara Fa'idah kesulitan Justru apa Doa-doa Semakin dikabulkan Wamin zalika Suwarun Kasirah Termasuk Di antaranya Adalah Bentuk-bentuk Yang banyak Yaitu Dalilnya banyak Dalam Quran Cerita tentang ini Dukirat filkitabi Wasunnah Disebutkan Dalam Al-Quran Dan Asunnah Sawa'un Fitamkinillahi Subhanahu wa ta'ala Sama saja Berupa Kekuasaan Yang Allah Berikan Untuk para Untuk para Nabi dan Rasulnya Al-Himussalatu Wassalam Am Fitamkinihi Lisalihin Atau Kekuasaan Yang Allah Berikan Untuk Orang-orang Salih Kata Nikamakannali Yusufa Makanai Itu Tamkin Kami berikan Kekuasaan Pada Yusuf Setelah Apa Mengalami Berbagai Cabaran Itu Taib Waminha Diantaranya Madhakarahullahu Fitiswati Musa Alaihissalam Hadis Yang Apa Yaitu Apa Cerita Yang Allah Sebutkan Tentang Kisah Musa Alaihissalam Ma'afiraun Bersama Firaun Yaitu Ketika Menghadapi Firaun Wa Maha Sallallahu Minalkarbi Wasyiddati Ming Fir'aun Wa Malaih Dan Kesulitan Besar Serta Kesusahan Yang Beliau Dapati Dari Fir'aun Dan Para Bangsawan Dia Sehingga Mereka Bermu'amarah Bersekongkol Untuk Membunuh Beliau Bahkan Dari Malaihim Yaitu Dari Kalangan Para Pembesar Bani Israel Sendiri Sebagaimana Yang Disebutkan Di dalam Surat Al-A'raf Bukan Malaihi Bukan Sekedar Bangsawan Firaun Tapi Malaihim Yaitu Bangsawan Dari Orang-orang Bani Israel Mereka Juga Berbuat Jahat Memang Seperti Itu Bani Israel Itu Mayoritasnya Macam Itu Termasuk Diantaranya Siapa Itu Korun Dia Minkoumi Musa Kata Allah Ta'ala Tapi Justru Dia Berbuat Jahat Kepada Nabi Musa Dan Kaumnya Kata Beliau Disini Wama Azalika Kala Allahu Ta'ala Berdasar Bersamaan Dengan Itu Allah Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Fir'aun Itu Ala Fil Art Yaitu Melampaui Batas Ala Terkadang Artinya Mengalahkan Terkadang Artinya Menguasai Boleh Jadi Maksudnya Menyombongkan Diri Di bumi Dan Menjadikan Penduduk Bumi 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 Bukan Bumi Total Tapi Mesir Menjadikan Penduduknya Itu Berkelompok Kelompok Dia Menindas Sekelompok Dari mereka Yaitu Bangsa Bani Israel Yang memang Sudah Sudah Beratus Beratus Tahun Disitu Sejak Zaman Sejak Berpindahnya Nabi Yaakob Kesitu Bukan Yadbahu Yadbahu Menyembelih Yadbahu Banyak Menyembelih Dia Banyak Menyembelih Anak-anak Lelaki Mereka Dan Membiarkan Hidup Perempuan Mereka Ini Penghinaan Yang Banyak Sekali Dan Menyedihkan Tapi Ini Adalah Penyucian Dosa Untuk Bani Israel Karena Mereka Durhaka Kepada Para Nabi Mereka Durhaka Pada Allah Dan Pada Para Nabi Sesungguhnya Fir'aun Termasuk Dari Para Perusak Dan Kami Ingin Memberikan Kurnia Memberikan Jasa Kepada Orang-orang Yang Ditindas Di Bumi Tiba Waktunya Untuk Datangnya Pertolongan Tidak Ditindas Terus Menerus Dan Kami Jadikan Mereka Pemimpin Pemimpin Setelah Itu Dan Kami Jadikan Mereka Sebagai Pewaris Pewaris Kekuasaan Walaupun Tidak Harus Dalam 10 Tahun 20 Tahun Karena Kedurakaan Mereka Sendiri Tidak Segera Masuk Ke Palestine Untuk Membangun Negaranya Lagi Sehingga Tertunda Tertunda Dan Tertunda Terus Karena Penakutnya Mereka Tapi Apa Tetap Takdir Allah Akan Sampai Juga Mereka Akan Jadi Pewaris Terutama Adalah Di Zaman Siapa Nabi Dawud Kemudian Nabi Sulaiman Ini Numakin Yaitu Tamkin Kami Berikan Kekuasaan Untuk Mereka Di Bumi Dan Kami Akan Perlihatkan Kepada Fir'aun Si Raja Mesir Wahaman Yaitu Panglimanya Dan Tentara Mereka Berdua Dari Bani Israel Apa Yang Dulu Mereka Takutkan Yaitu Mereka Mendapatkan Yaitu Fir'aun Mendapatkan Mimpi Nanti Yaitu Ada Bayi Yang Menarik Janggut Dia Ini Masa Lampau Orang Kafir Pun Miara Janggut Tahu Apa Perbezaan Laki-laki Dan Perempuan Sekarang Orang Sudah Banyak Yang Tidak Tahu Kemudian Apa Ditanyakan Kepada Kepada Para Ahli Ramal Maka Mereka Mengatakan Sementara Lagi Ada Dari Anak Bani Israel Yang Akan Merebut Kekuasaan Mu Akhirnya Mereka Sangat Khawatir Dan Mereka Menyembelih Anak-anak Itu Anak-anak Laki-laki Itu Sampai Setelah Beberapa Tahun Disembelih Terus Akhirnya Mereka Khawatir Ini Kalau Semua Bayi Laki-laki Disembelih Nanti Siapa Yang Tumbuh Jadi Pemuda Untuk Bekerja Untuk Kita Jadikan Sebagai Hamba Sahaya Membangun Piramid Membangun Seping Susah Lagi Dan Seterusnya Itu Baik Maka Dibuat Peraturan Baru Satu Tahun Semua Anak Laki-laki Disembelih Tahun Berikutnya Semua Anak Laki-laki Dibiarkan Hidup Yaitu Bayi-bayinya Itu Baik Tapi Walaupun Dengan Segala Cara Mereka Cari Mereka Bunuh Ternyata Takdir Allah Mengalahkan Segalanya Ternyata Anak Yang Mereka Mungkin Untuk Dihindari Bayi Tuhan Palsu Kalah Dengan Tuhan Yang Sebenar Bayi Kemudian Setelahnya Dibahas Pada Masa Yang Akan Datang Insyaallah Wallahu A'lam